Tapi, tau gak di sisi lain kita mesti menyadari bahwa 40% ini data statistik, 40% dari kehamilan dan juga kelahiran anak ini adalah tidak diinginkan. Ini adalah data untuk seluruh dunia, sehingga kita pun juga harus berpikir bahwa apakah saya siap menjadi seorang orang tua, ibu dan juga ayah. Dan maka muncullah sebuah pembahasan di sosial media yang lebih ramai saat ini soal child free. Tapi ngomong-ngomong 40% itu banyak sekali loh, itu hampir setengah loh. Nah, kalau ngomongin soal child free alias memilih tidak melahirkan anak kandung, tren ini sampai jadi saling hujat nih netizen ya. Padahal harusnya punya atau tidak adalah keputusan hak masing-masing pribadi orang. Betul, nah kita lihat yuk kenapa sih tren ini muncul dan bahkan di sejumlah negara udah jadi biasa banget untuk tidak memiliki anak kandung. Misalnya di Jepang dan juga Korea, bahkan Singapura juga seperti itu. Dan banyak pasangan lebih memilih memelihara hewan kesayangan daripada harus memiliki buah hati. Kita simak film menanya. Inliners, belakangan netizen sedang ramai berbincang, berdiskusi, berdebat, bahkan saling menghujat gara-gara tren child free. Apa sih child free itu? Child free adalah sebuah pilihan seseorang untuk tidak memiliki anak dalam hidupnya. Ini dia nih, yang akhirnya jadi bahan perdebatan warga net. Tren child free sebenarnya sudah jamak di anut banyak warga negara lain. Alasannya beragam. Mulai dari pertimbangan finansial, pilihan untuk adopsi, hingga alasan besar, seperti ikut aktif mengendalikan populasi penduduk dunia. Di Indonesia, tren ini ramai dibicarakan setelah Gita Savitri, seorang YouTuber sekaligus penulis yang menyatakan ia dan sang suami, memilih untuk tidak punya anak. Karena ini adalah sebuah keputusan yang harus dipikir masak-masak. Ternyata, gak cuma Gita Savitri. Banyak pesohar lain seperti Cinta Laura, yang mengaku enggan punya momongan biologis, dan memilih untuk mengadopsi saja, agar lingkungannya tidak overpopulasi. Hmm, menarik juga ya. Data The Conversation sih memang mencatat. 40 persen kehamilan di dunia ternyata tidak direncanakan, bahkan tidak diinginkan, karena minimnya akses kontrasepsi, dan hamil karena kekerasan seksual dan KDRT, yang membuat korbannya jadi trauma. Terus ada juga yang memilih Child Free karena ingin mengabdikan hidupnya untuk solidaritas dan membesarkan anak yang lebih membutuhkan. Misalnya, anak-anak korban bencana, wilayah konflik, atau korban gizi buruk. Komunitas ini menyebut dirinya sebagai collective parents, alias orang tua yang memiliki anak sosiologis, bukan anak biologis. Iya, menurut saya pola keluarga itu juga harus dibuka ruang-ruang opsi ya mbak ya. Jadi, kita menghargai mereka yang mau punya anak, tetapi juga dalam kondisi-kondisi tertentu, kita nggak bisa orang di luar pasangan ini tahu kondisi yang sesungguhnya gitu. Sehingga kita menjudge bahwa yang nggak punya anak itu berarti buruk, berarti lepas tanggung jawab, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Nah, yang pasti, memiliki anak memang butuh komitmen seumur hidup. Orang tua harus siap secara mental, fisik, dan finansial. Kenapa? Karena kita pasti punya cita-cita yang sama dong ya, yang di generasi penerus kita harus hidup lebih baik, lebih bahagia, dan berdaya daripada kita saat ini. Oh iya, ini juga keputusan pribadi masing-masing orang ya, Inliners. Jadi, harusnya kita saling menghormati, dan nggak usah saling hujat. Gimana? Sepakat? Kalau menurut kamu gimana, Put, soal fenomena child free? Aduh, punya anak itu pasti keputusan yang paling besar ya, lumayan besar lah di hidup kita. Tanggung jawabnya seumur hidup. Jadi, orang yang memutuskan untuk child free ini pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan batasan-batasan yang kita miliki hanya kita yang tahu. Orang lain tentu tidak berhak menjudge, karena mereka tidak tahu. Nah, aku pun juga melihatnya bukan soal setuju atau nggak setuju. Karena kan urusan atau pilihan masing-masing individu. Apakah seseorang mau punya anak atau nggak, itu bukan urusan kita. Dan sehingga kita pun juga nggak berhak untuk menjudge mereka. Karena toh, apapun keputusan mereka itu nggak merugikan kita kok. Itu keputusan mereka kok. Jadi, salut buat mereka yang memutuskan untuk punya anak, dan salut juga untuk mereka yang memutuskan tidak punya anak biologis. Dan kalaupun nggak punya anak biologis, masih ada alternatif-alternatif lain ya. Seperti tadi disebutkan, bisa jadi kolektif parents misalnya. Atau mungkin lebih memilih untuk memelihara hewan di rumah. Betul, ini pun juga kayak fenomena film Lion, di mana ada orang tua dari New Zealand yang mengadopsi anak-anak dari India. Yang di sana mungkin anak-anak terlantar begitu. Itu pun juga hal yang mulia untuk dicontoh.